Sekarang kita lagi bersama para master-masternya Youtube diri Ada Bang Raymond disini Mantap Pak Ada Drew Kenapa gua pake Drew Kebeja yang waktu itu lu bawa kembali tuh kakau nama Richie Gara-gara statement si Chaldry kayak gua mikir kayak apaan nih? Ya, sekarang gini Kita tau apa yang harus disampaikan, apa yang tidak Iya sih Karena tidak semua orang bisa menganggap Tentanglah apa yang kita bahas itu Ini biasa buat mereka Dan itu mungkin banyak hal-hal yang gak biasa untuk mereka Oke guys, balik lagi ke channel gua, Disguys Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya Karena kalo belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys Oke, gua hitung dari 1 sampe 9 ya 1, 2, 9 Selamat menonton guys Jadi konten hari ini tuh sebenernya gua tuh pengen nge-react video Rewind Indonesia 2020 Cantik Karena dia perempuan, dia cantik Oh cantik Kalo Ritu disitu lu mau gak? Ngayu becak ya? Mau Dari Malayboro ke Magelang Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Adiskay Sekarang kita lagi bersama para master-masternya Youtube diri Ada abang Raymond disini Mantap pak Ada Drew, krepa gua pake Drew Kena, ini 6 juta guys Kenapa sih harus dupetin harganya? Ya kan Aris kan? Sultan ya? Sultan Amin ya Allah Ada aslinya Agak dingin banget Hei Hei Sorry Kemeja yang waktu itu lu bawa ke Bali itu kapelan nama Rijis ya? Oh iya Kemeja yang di Bali ini kapelan nama Rijis Gak tau Apa? Jujur Ayo Iya sama Paling dibini nama Rijis Kaga orang gua beli sendiri di Bali Tapi kok bisa sama? Yang mana gua tau Nah itu gimana tuh lu Halo Gojek-gojek yang kita pesen tadi Oke pak Bentar ya Dan dia turunnya lompat Hei Gaknya Rijis Gaknya Rijis Gaknya Rijis Gaknya Rijis Jadi guys Hari ini Gua tuh gak pernah tau mau beli-beli-beli Nah ini sekalian tuh Gaknya sih Gaknya sih Satunya orang Gaknya Gara-gara statement si Chaldry Kayak gua mikir Kayak apaan nih? Gua lagi Gua lagi Gua menurutkan Gaknya tau nasib Gua melurutkan ya Jadi hari itu tipikal orang Gak ditabrak mobil Kalo kalian pulih Kalian gak kasihan sama Chaldry Kasihan Tapi lu tau gak sebenernya Kalo di luar kamera nih Pulih-pulih yang begini Terjadi dan sering Hahaha Tapi kalo di luar kamera nih Berasa tuh gue yang paling jahat Antapondisinya tuh gue Ya udah Lu jelasin Lu jelasin Lu jelasin disini Ya udah Buat temen-temen nih Tonton kayak gini Ini jaket 6 juta taruh kaki Kalo di luar kamera ini bisa panjang nih Cuman gede-gede Tentang cinta Dari kamera ya? Bisa begitu loh Lu bisa Oh anak-anak Lu belum bahas sih Ya sekarang gini Kita tau Apa yang harus disampaikan Apa yang tidak Karena tidak semua orang Bisa menganggap Apa yang kita bahas itu Ini biasa buat mereka Bener Dan itu mungkin banyak Hal-hal yang gak biasa untuk mereka Bener Tapi kalo misalnya temper Di kalangan kita Yaudah Ya udah Mereka ini konsumsi publik Tentang cinta Tentang cinta Tentang cinta Gue bilang siapa sih Tentang cinta Tentang cinta Kalifikasinya cinta Nah temen-temen Jadi sebenernya kalo Di luar kamera Di luar kamera Kebiasaan kita Kalian belum tau aja Kita di grup tuh Kita kayak di utang Cuma Cuma Hal-hal seperti itu tuh Gue tuh sampe ngomong ini Tolong lah transfer Tolong pengertiannya Sampai gue ngomong Gitu Ya sabar Hahaha Jadi gini Jadi gini Maka main di Bali nih Kita makan dimanapun Kan gak enak kalo di meja Berapa aku berapa gak enak Ya Selalu ditutupin sama Haris Engkaknya seafood pak Setiap hari pak Baru kita share di grup Ada orang-orang tertentu tuh Nanti 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 Sabar sabar Sampai udah ke Mejakarta Lo taknya gak bayar-bayar Tapi lu marah gak? Kesel doang Kesel ya Cuma gak marah Tapi kalo gak aku jelasin kayak gini Berkesan itu diantar temen-temen Gue tuh antagonisnya gitu loh Ya gak Bang Ical gak seperti itu Itu dong Kita semua disini tuh no hard feeling No hard feeling Bener Kenapa gue angkat Ini kita ngalir aja Ya tuh kayak gini Kehidupan kita asli Jadi kita di Youtube yang gak ada fake-fake nya Ya udah Kayak Ical korengan Sekarang lagi korengan Ditabrak kok Kenapa gak ditabrak di Turki Gitu gue ngarep ini Ya kan Ada prestasinya tuh ya Nih Bang Ical Bang Sremont Iya Gue pengen nanya nih sama lo nih Apa tuh? Sahabat gue nih kan lagi deket Tanggapan lo gimana tuh Langsung ada orang ini Kalo gue bilang ya Namanya jodoh mau Terjek kan udah Allah yang atur Ya kan Yang penting Kita biar ngalir aja lah Ini akan menjadi konsumsi publik Semata-mata Untuk diikuti dan disimak Serta dinikmati Maksud gue ketika kedekatan kawan gue Sama Ria Ricis gitu Ngalir aja lah Terjeki jodoh mau Allah yang atur Mantap Dialok gue Dialok gue Dialok-dialok Dialok-dialok Dari lo gimana Gak kalo gue Kalo gue malah Kalo gue bersyukurnya malah Jodoh Ya namanya Jodoh Iya Iya Ini kalo Jodoh Mohd yang ngomong nih Gue malah Sejuris lo sama Jodoh Kenapa? Soleh 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 gue waduh Yo kenapa? Iya Resolusi 2021 gue Gue pengen bener Supaya Davina bener Dan dia pake hijab Lu kayak mau lawan Tinas Vietnam lu Begini mulu Kenapa? Kenapa? Aku takut senggol-senggol Oh gitu Nah kalo menurut gue Pake hijab itu plus Apalagi lu Muslim Lu Aceh juga kan? Aceh kan? Aceh itu kuat loh Cerambi Mekah Nah itu pertama Kedua Gue sih belum pernah ketemu langsung ya Dan gue nggak kenal Tapi kan kita terkadang Kita punya feeling Ketika melihat personality ini orang Ya kalo gue liat sih Bukan berarti gue tuh selalu Omongan lu aman nih Enggak Tapi tetep semua itu Kan ini kan bicara sebagai teman Iya Gue tidak bisa memaksakan hatinya Haris Atau hatinya Rizy Semua abisan Karena gue nggak ngeliat orang dari siapa dia Plusnya dia bisa melihat orang dari Kayak obrol kita di luar kamera aja Ya kan? Gue pengen nanya nih istri sama lu Udah kan? Karena lu udah berpengalaman kan Aduh Sempat bilang ya Sayang ya gue nikah muda Nah ada juga gue bilang Oh untungnya gue nikah muda ya Gue bisa seperti muda ya Gue bisa seperti muda ya Lu bisa jelasin nggak? Kalo gue simple Pernikahan itu bukan permainan Pernikahan itu adalah sakral Bener sakral Buat gue Pernikahan itu adalah pagar diri Bener banget itu juga Pernikahan itu adalah tanggung jawab buat gue Itu bener banget Jadi Yang mungkin dulu sebelum gue nikah Gue sering pulang pagi Gue sering main pulang pagi Sekarang gue punya tanggung jawab Buat pulang lebih cepat Oh kamu pasti mati? Ben Tapi waktu itu gue ngomong begitu itu spontanitas sih Canda-canda gue tahu Ya juks Spontanitas kayak Gue nikah terlalu cepat salah nggak sih? Kalo ternyata dunia kan makin berkembang ya Kedepan makin berkembang Dan Davina tuh wanita yang bagus ya Bagus ya Tuh buat kalian Enak nikah muda Atau nikah tua? Semoga komen di bawah Ya bener Biar pada tahu kan Kita share tentang nikah Nikat tua udah nggak produktif Pak ya Gimana punya keturunan? Tua banget Enggak lah Enggak seperti itu Iya Nah dari luris Gimana tuh luris Pendagapi hal Eh lu berapa sih? 23 tahun ya? 27 27 Waktu dia tua juga ya 23 tahun siapa ya? Bentar nah dari luris gimana? Lu menanggapi lu pengen nikah muda atau nikah di umur yang tua? Gue dulu pengen nikah muda Di umur gue 23 tahun gue pengen nikah Di umur gue 25 tahun gue pengen nikah Di umur gue 27 tahun gue pengen nikah Sekarang Tapi gue sadar ada hal yang harus gue kerja dulu Yang lu prioritaskan lu Sekarang tergantung setelah prioritas kita terhadap sesuatu Gue harus punya tanggung jawab terhadap orang Karena gue ngajak anak orang untuk hidup Ngasih nafkah ke istri Kita ngasih uang belanja bulanan Itu sebenarnya bukan nafkah istri loh Oh iya? Nafkah istri itu Beda lagi uang jajan dia sendiri Uang belanja bulanan itu Ya untuk keluarga Untuk kita juga Tapi untuk nafkah istri Uang jajan Yang untuk dia jajan sendiri Kalau gue sih Untungnya Duit gue masukin ke davinan semua sih Masih ya Masih ya papa gak bisa jajan berarti Ya kalau gue butuh Kalau gue butuh dadakan Yang kirim yang Karena ada yang pergi Yang kirim yang Kemarin Yang kirim yang Nah jadi kesimpulannya Terus lu dong Terus lu dong Lu mau nikah muda Atau nikah nanti dulu Target nikah lu Gue masih nanti Kan 30 umur gue omur Gue udah punya target 30 harus nikah Target gue maksimal 30 Maksimal ya lo Lu sekarang berapa? 27 Iya 3 tahun lagi lah ya Kan gue udah pernah bilang Ke siapa-siapa Ke semua Kemudian gue pengen nikah di umur 30 Kenceng banget Paling cepet Nikah muda lah Ini lah Itu lah Ganyeng nomor 1 lo Jadi kesimpulannya Haris sama Ritisnya Nikah muda Atau pas bisaan Mereka Misalnya ada yang tau loh Nah kan prediksi Keling gue tau ini lah Ambil Keling lo Tahun ini Menginggir Sudah Sili bergantinya Nikahis juga kan Ini di gosipin Haris juga kan Gini-gini Kayaknya ini puncak limaknya Insya Allah berjodoh Jadi Jadi tau gak Haris ini pernah Ngomong sama gue dulu Oh ya Dan salah satu itu yang Haris pengen banget Ada di Ritis Sama kayak di Bilar Yang salah satu yang Bilar pengen tuh ada di Lesti Dan kayak Tuhan udah Mempertemukan mereka Nah itu loh Makanya Kadang yang menurut lu baik Belum tentu baik di mata Allah Jadi Allah yang atur Ngali Raja Jadi menurut gue Untuk masalah ini kan kita lebih intim Ngomong seriusnya Tentang masa depan Tentang penegana Baik lagi Terima kasih